Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui video ini, kita akan belajar tentang Tari Kreasi Yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 9 Tari Kreasi baru adalah Tari Klasik yang diaransimen ulang Dan dikembangkan kembali sesuai perkembangan zaman Namun, tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Tari Kreasi dapat dibagi menjadi dua Yaitu, yang pertama Tari Kreasi berpolakan tradisi Yaitu, Tari Kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaedah-kaedah tari tradisi Baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata pesana, dan rias Maupun tata teknik pentasnya Tanpa menghilangkan eksensi tradisinya Salah satu contoh Tari Kreasi baru Yaitu, Tari Nandak Gojek dari Betawi Serta yang kedua, Tari Kreasi baru tidak berpolakan tradisi Yaitu, Tari Kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi Baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan pesana Maupun tata teknik pentasnya Salah satu Tari Kreasi baru Salah satu Tari Kreasi baru Yaitu, Tari Kontemporer Contoh Tari Kreasi baru Yaitu, diantaranya Nandak Gojek dari Betawi Gekot dari Betawi Ronggeng Blantek dari Betawi Loliana dari Maluku Serta Saman dari Maluku Selanjutnya Marilah kita pelajari keunikan Dari masing-masing contoh Tari Kreasi baru tersebut Pada gambar disajikan Tari Gegot Tari Gegot merupakan Tari Betawi Tari yang merupakan Tari yang mendapatkan kehidupan para remaja Kudri Betawi Yang sedang bersedakuruh dan menjalankan masa remajanya Canda dan tawah memakai kehidupannya Iliman dari Tari Gegot adalah Musik topeng Tari Yaitu, Tendang, Gong, Tempul, Tenotiga, Tenceng, Pecrek, serta Arbang Tari ini merupakan Tari yang sangat jauh lebih bertontonkan Sehingga dalam penyajahnya diambilkan seni artistik Pengharapan koreografi yang baik serta temi dan tujuan yang jelas Pada gambar disajikan Tari Loliana Tari Loliana adalah Tari kreasi yang berasal dari Maluku Petunjukan Tari Loliana berdasarkan pada tradisi masyarakat kebuluan Theonila Selva Tari Loliana berasal dari empat cara panen lola Sehingga disebut Tari Panen Lola Proses panen lola diawali dengan pesta rakyat Mengelilingi api unggun dari malam hingga subuh Dilanjutkan dengan syukuran dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Demi keberhasilan panen yang akan dilaksanakan Pada gambar disajikan Tari Ronggeng Blantek Tari Ronggeng Blantek Merupakan Tari kreasi baru yang diangkat dari teater petawi Yaitu Topeng Blantek Dimana dalam memulai sebuah pertunjukan topeng Biasanya sebagai pembuka diawali dengan sebuah pertunjukan tari Yang disebut Ronggeng Blantek Pada gambar disajikan Tari Saman Taris Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam menghadapnya Sair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo Taris Saman ditampilkan UNESCO sebagai data representatif budaya warisan manusia dalam sidang dengan komite antar pemerintah Untuk perlindungan warisan budaya UNESCO di Bali tanggal 24 November 2011 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh